BOSAN DI DALAM RUMAH Hai pemirsa insert yang lagi di rumah aja kita juga sama nih udah sebulan ini kita aktivitasnya di rumah aja nih anak-anak juga lagi e-learning sekolah di rumah ada Mima ada mas Raka Raka hari ini belajar apa aja? Sains Sains, kalau Mima? Aku hari ini Mat, tadi ya? Ada Mat Ini spotnya Mima sama Raka kita lihat Yanda sama Nala yuk Nah yang ini Yanda sama Nala ini mereka barengan soalnya Nala masih perlu didampingin karena secara teknis masih agak bingung e-learning ini ya Yanda ya? Ya beginilah sebagai asistennya Nala Ngapain aja ya Yanda hari ini work from home? Ya kerja di rumah terus jadi teknisi jadi IT nya anak-anak Apa yang paling ribet kalau ngurusin sekolahannya Nala? Apa yang Nala ya? Yang paling ribet paling... Ganti-ganti aplikasi ya? Ya beberapa harus masukin hasil belajarnya Nala ke aplikasi karena kan kita belum aware kan? Jadi... Ya belum terbiasa Ya mau-mau ya harus belajar terus ya diulang-ulang ya Seng Nala hari ini belajar apa? Science Sama? Saya nama bahasa X Sama Bahasa Inggris ya? Iya bahasa Inggris Oke selamat kerja lagi Yanda Lagi masak Oh lagi masak? Ya Ceritanya lagi masak itu Oke selamat kerja lagi Yanda Nala selamat sekolah lagi Bye 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 Anak-anak saat ini memang perlu melakukan metode pembelajaran dari rumah Disinilah peran orang tua untuk membantu anaknya belajar Sangat dibutuhkan Selama anak-anaknya belajar Mona pun menyempatkan diri untuk membuat makanan ringan di rumah Pemirsa insert nih sambil anak-anak sekolah Terus suami juga kerja Bentar lagi udah waktunya snack time Jadi kita bikin snack dulu biar semangat sekolah dan kerjanya Ini kita bikin roti aja sih sebenernya kayak sandwich gitu Ini gampang banget bikinnya Pemirsa insert Ini cuma roti tawar aja Diisi keju cheddar Sama keju yang bisa melting gitu Terus dikasih smoked beef boleh Terus ditutup aja Ini kalo udah ditutup-tutupin gini Tinggal dicelupin ke telor Yang udah dikasih garam sama merica nih Terus digoreng deh Eh Tumpuk Yuk Gitu deh hari-hari Kita kalo di rumah Pemirsa insert Kalo gak masak-masak Dan mendingin anak belajar Abis itu kalo malem biasanya Kita nonton bareng-bareng Beda gitu Saya kan lagi hamil nih Sebenernya 8 bulan Keliatan gak sih? Tuh Lagi hamil 8 bulan Ini mustinya udah Harus belajar-belanja Peralatan bayi Tapi gimana dong Kayaknya mau lagi browsing-browsing online aja sih Ya mudah-mudahan nanti pas lagi lahiran Virusnya udah ngebaik Jadi gak ribet ya Karena ini mustinya udah bolak-balik ke dokter kandungan Tapi masih ragu-ragu mau pergi ke dokter kandungan Nanti deh konsultasi dulu sama dokter kandungannya Kapan baiknya ke dokter Pasti pemirsa insert yang lagi hamil juga Sekarang lagi kebingungan ya Tapi Daripada dibawa stress Mendingan Kita happy-happy aja sama keluarga di rumah Nah ini kayak bikin makanan-makanan enak kayak gini Makan-makan sama keluarga Supaya anak-anak juga gak ikutan stress Yup, saat ini Mona Ratuliu memang tengah hamil 8 bulan Dalam kondisi seperti ini Agaknya Mona cukup merasa kesulitan Untuk melakukan kontrol jelang hari persalinan Namun dirinya seolah tak ingin ambil pusing Dengan berpikir positif Bahwa kondisi akan semakin membaik Saat hari kelahiran sang buah hati Karenanya ia pun memilih untuk melakukan berbagai aktivitas Seperti biasa bersama keluarga tercinta Selama berada di rumah Berbagai kegiatan pun tetap harus berjalan Termasuk latihan balet putri ketiganya Shiana Lagannia Salsabila Kali ini Mona pun mencoba untuk menemani latihan sang putri Yang dilakukan secara online Nala lagi siap-siap Pemirsa insert dia mau balet online Jadi tetep les baletnya Tapi sekarang online day sama gurunya Tuh udah siap? Tinggal tunggu yang lain Oke Siap, let's go Ya perlunya menghabiskan aktivitas di dalam rumah Bukan berarti harus mengurangi aktivitas yang biasa dilakukan Tetap melakukan aktivitas fisik Agaknya perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan selama berada di dalam rumah Selesai Yeay Gitu kira-kira Pemirsa Aktivitas kita seharian Abis ini biasanya kita nonton TV Ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu ya Nonton malem gitu Nah buat Pemirsa insert yang lagi di rumah aja Pokoknya ini bukan liburan lehe-lehe Tetap beraktivitas gitu seharian Cuma aktivitasnya diganti di rumah aja Aku juga nyanyi Piano Terus sekolah Sekolah balet Terus sekolah Ya udah kalo begitu Terima kasih Sudah sama-sama kita hari ini Seneng banget ditemenin hari ini di rumah aja Sampai ketemu lagi ya Bye Aduh gemes banget Kenapa? Kenalah lucu banget sih Bambun Aku di rumah aja Balet Sekolah Aduh gemes banget ini anak ya Dan tadi kan kami menjanjikan nih Pemirsa Bahwa kita nanti juga akan ngobrol Untuk tau seperti apa Kondisi dari ratulius keluarga Ketika di rumah aja Bener makanya langsung aja yuk Kita ngobrol halo Mbak Mona Kita udah terhubung lewat Skype nih C'mon Ces Hai Hai Gimana kabarnya hari ini? Kenapa? Kabarnya gimana hari ini? Masih semangat Alhamdulillah Sehat Tetap di rumah aja Udah 30 hari lebih Oh udah 30 hari lebih Ini kondisinya Mona sekarang gimana nih Di kehamilan yang ke-8 bulan ya berarti ya? Ya 8 bulan 32 minggu Kemarin setelah pertimbangan yang Aduh sempet bingung sih mau ke dokter Nggak mau ke dokter Nggak akhirnya ke dokter Cek Alhamdulillah kondisinya sehat Tapi ada kabar mengejutkan sih Kalau sekarang regulasi rumah sakit tuh Bener-bener musti ngakhirin Di ruang bersalin tuh sendiri Oh iya Nggak boleh ditemenin Di kamar paling cuma Indra aja yang boleh ditemenin Jadi kakak-kakaknya nggak boleh dateng Orang tua Orang tua Jadi beneran Wah ini lagi galau Lumayan, lumayan surprise soalnya Oke, nah itu tapi persiapannya berarti sampai sekarang tuh gimana gitu Apakah memang ada mungkin semacam meditasi atau yoga untuk bener-bener rido Karena memang saat ini kan situasinya serba-terbatas kan Iya betul Ini sih lagi mencoba menerima kondisinya aja dulu ya Kebetulan kehamilan sekarang ini Mona itu lebih Santai sih Lebih santai Lebih wise Lebih everything lah Pokoknya lebih bagus lah Kayaknya mudah-mudahan bawaan baik juga Sebenernya sih Ya paling beberapa hari ini aja nggak galau Tapi abis itu sih ya pasti menerima kondisi Cuma kalau belakangan sih lagi mau siap-siapin barang-barang perlengkapan bayi Itu kan belum tuh Karena toko-toko udah tutup Jadi coba lagi browsing-pusing mau belajar online Oke, tapi juga yang bikin suasana tetap menyenangkan tuh Karena memang dikelilingi oleh keluarga yang begitu luar biasa Kayak ya anda ini tiba-tiba tiktokan banget ya kak Oh my god Apa itu sebelum corona juga udah mulai ya sebenernya Udah tiktok sekarang makin sering lagi ya Ya anda support system nomor satu pokoknya pengganti Nala tuh kan aktif banget kan Biasanya aktivitasnya memang banyak sama aku Karena Indra biasanya beraktifitas di luar Tapi semenjak Indra di rumah dan aku juga Agak capek ya ngikutin Nala yang nggak bisa diem Akhirnya Indra nih yang dampingin Wah tiktokan jungkir balik Masak-masak keren Masak semuanya Indra Pokoknya sekarang Indra bukan cuma jago dance, jago masak juga Gampang banget Gampang banget Skill baru Gak ada yang dikerjain Ya pada ngambil Maaf maaf Jaga jarak soalnya kak ya kan Social distancing soalnya Eh tapi penasaran deh Mbak Mona, Mas Indra Ya kan banyak juga orang tua yang saat ini tuh ngerasa Stress gitu Karena banyak banget tugas yang dikasih oleh sekolah ke anak-anak gitu Ada nggak perasaan seperti itu juga Karena kan memang harus mendampingi mereka belajar terus-terusan nih Minggu pertama e-learning sih stress banget Karena aku agak gagap dengan teknologinya Aplikasi yang digunain tuh banyak banget Mesti download ini itu Aduh emang agak stress banget Cuma kan memang kan ini bukan cuma baru buat orang tua Tapi juga baru buat gurunya Baru buat anaknya Guru juga Ini sih apa namanya Banyak apa ya Banyak maklum juga Kalau tugasnya agak telat dikumpulin Karena orang tuanya gapek Cuma sekarang sih udah agak mendingan sih Udah agak lancar ya Ya udah mulai lah Udah apa namanya Udah fasih lah Apalagi sekarang udah teknisi unggulan Udah ugulan di tempat ini Jago IT sekarang Lakuk banget Ih kan Mona ini juga menulis buku parenting udah dua ya Berarti nih mungkin pada saat di rumah aja Bakal ada buku baru lagi ga Mona? Lagi jadi banyak ide baru nih Soalnya banyak banget yang Apa ya hal baru yang dihadapin juga sih Cuma so far sih masih sharing-sharing via Instagram aja Kita bikin Instagram live Terus kita apa ya Postingan-postingannya juga saling menguatkan lah Untuk para ibu Karena kan pasti banyak ibu juga Yang shock dengan kondisi ini Jadi ya saling sharing aja Iya dong tentunya Semoga lancar terus Kehamilannya Mbak Mona sama Kak Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak ya Thank you Kak Mona, Kak Indra Ya anda mongces thank you banget ya Ntar kita jumpa di lobi ya Aduh gitu Saking memang mungkin ya banyak waktu yang akhirnya kita miliki ketika di rumah bersabar dengan keluarga Ternyata memang yang terpenting adalah Ya mencari cara lah Gimana supaya waktu ini bisa kita lewati dengan hal-hal yang positif Jadi di rumah walaupun di rumah aja Semoga masih bisa menjalani semua hal dengan baik ya Iya Rekindle the communication gitu loh Jadi bisa lebih hangat lagi ya kan